Intro Ada seorang yang melakukan maksiat Tapi di saat yang sama dia juga berusaha untuk mentaati Allah Beribadah mencari ilmu Tapi orang ini berputus asa karena belum bisa meninggalkan maksiatnya Sedangkan setiap saat selalu berdoa Adakah salafus soleh yang bisa menjadi ibru atas kejadian ini? Beribadah kepada Allah Ketika kita beribadah itu harus punya roja Bahwasannya kita tidak boleh putus asa dari rahmatnya Allah setiap waktunya Ada salah satu sahabat yang kemudian memiliki sifat semacam ini Siapa yang bisa nyebutkan? Saya kasih hadiah pak, akuas setengah gelas Siapa sahabat yang tobat balik lagi, tobat balik lagi, tobat balik lagi Tapi akhirnya tobat Abu Mihjan pak Abu Mihjan itu kesukanya apa? Minum khamer Minum khamer, dicampuk Minum khamer lagi, dicampuk Minum khamer lagi, dicampuk Minum khamer lagi, dicampuk Bapak tahu? Sampai kapan akhirnya dia bertobat? Yaitu ketika dia Selain minum khamer, kecintanya kepada jihad itu luar biasa Sampai keubun-ubun Itulah Masya Allah ya Preman dulu itu masih senang jihad Kalau hari ini Masya Allah berilmu aja belum tentu senang jihad Preman dulu itu senang jihad Nah mau minum khamer kok Itu sebuah dosa besar kan Minum khamer, dicampuk Minum khamer, dicampuk Tobat, minum khamer, dicampuk Tobat, minum khamer lagi Sampai akhirnya dia berusaha untuk kemudian tobat itu kapan? Yaitu ketika ada pasukan peperangan Yang kemudian sedang berjihad Sengaja dibawa itu abu mejan Kemudian ditali dia Lalu kemudian terjadi peperangan yang terdengar dengan telinganya Dia tidak bisa ikut perang Kenapa? Dia peminum khamer Dilarang untuk ikut Karena apa? Justru akan melambatkan kemenangan Karena orang yang berdosa itu justru membantu musuh Jadi tolong bapak kalau hari ini kemudian kita ingin menang Minimal jangan membantu musuh dengan kemaksiatan dan dosa yang kita kerjakan Itu yang akan menjadikan terlambatnya kemenangan datang kepada kaum muslimin Maka abu mejan ketika saat itu mendengar suara peperangan yang luar biasa Dan dia terikat kepada sebuah kayu Nangis pak Dia berkata Masya Allah Gara-gara minuman laknat Saya tidak bisa berjihad Untuk membela kalimat Allah Hanya mendengar suaranya saja Ada salah satu istri komandan yang hadir di saat itu Kemudian akhirnya ibang melihat abu mejan yang menangis Dilepaskan tapi dengan syarat Nanti sebelum perang selesai balik lagi ya Ikat lagi tanganmu Oke Masya Allah Dia perang pak Sampai kemudian dia tutupi itu kemudian wajahnya Supaya tidak kelihatan bahwasannya dia adalah abu mejan Perang dengan luar biasa sampai komandanya Kalau tidak salah sahabat saat itu berkata Kalau lah bukan abu mejan yang sedang aku ikat di belakang Pasti ini adalah abu mejan Padahal itu abu mejan beneran Sudah banyak orang-orang yang tertebas dengan kemudian dia Balik lagi Dicutup lagi Coba Masya Allah Disitu kita melihat Jangan pernah berputus asa Abu mejan itu tobat Minum lagi tobat Minum lagi tobat Minum lagi Tapi akhirnya tobat Karena itulah yang menjadikan kita Tidak pernah berputus asa Karena apa? Sebanyak apapun dosa yang menggunung tinggi Walaupun menyentuh pintu langit Tapi ketika kita bertobat dan menyesal Maka Allah akan terima Ingat Allah itu mencari manusia yang bukan hanya banyak sholatnya Tapi juga Allah mencari manusia yang mereka itu melakukan dosa Tetapi mereka kembali kepada Allah dengan menyesali dosanya Makanya perhatikan Allah ketika perintahkan kita sholat Allah tidak mengatakan bergegas Allah ketika perintahkan untuk puasa Allah tidak mengatakan bergegas Allah ketika memerintahkan kita untuk sedekah Allah tidak mengatakan bergegas Tapi ketika Allah memerintahkan kita untuk bertobat Allah mengatakan apa? Bergegaslah kamu Makanya tahukah kita Panah apa yang paling disenangi oleh iblis? Bukan panah zina Panah yang paling disenangi iblis itu bukan panah homer Panah yang disenangi iblis itu bukan panah membunuh Tapi panah yang paling disenangi iblis adalah panah taswif Apa itu taswif? Takjilu taubah Orang untuk melambatkan taubat Sudah selalu berkata besok taubatnya kalau sudah punya anak satu Besok taubatnya kalau sudah kemudian pensiun Besok taubatnya kalau sudah tidak punya uang Tung ben tidak minum Iya bokeh Nah itu bukan taubat Itu namanya taswif Inilah yang menjadikan kita harus yakin kepada apa yang telah dijanjikan oleh Allah SWT Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!